Intro Dikenal dengan nama Romok Yehaji Taufikul Hakim merupakan pengasuh pondok pesantren Darufala Amsilati Bangsri Jepara Lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 14 Juni 1975 Beliau diketahui adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Mbah Supar dan Mbah Aminah Berasal dari keluarga sederhana, Yehaji Taufikul Hakim harus merasakan kehidupan yang sulit dan juga keras Dalam kesehariannya, orang tua beliau berprofesi sebagai penjual minyak kelapa atau dikenal dengan minyak lentik yang penghasilannya bisa dikatakan sangatlah kecil Tetapi tak mematahkan semangat beliau dalam menuntut ilmi Beliau menempuh pendidikan dimulai dari TK Lestari Bangsri, dilanjutkan ke SD 2 dan 5 Bangsri Beliau sempat ke MTS Waid Hashim dan kemudian berlabuh ke pondok pesantren Matoli Ulfalah Asuhan Kiai Haji Sahal Mahfud pada tahun 1995 Beliau berinisiatif untuk menuntut ilmu Torikoh kepada Kiai Haji Salman Ad-Dahlawi di pondok pesantren Al-Mansur Popongan Kelaten selama 100 hari yang mana seharusnya ditempuh selama 5 tahun Setelah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan beliau membentuk sebuah majelis taklim yang diikuti oleh beberapa warga dan juga sering menyembuhkan penyakit yang dialami oleh warga sekitar Dan pada tahun 1997 beliau menikah dengan Haji Faizatul Mahsunah yang berasal dari Demak dan dikaruniai tiga anak yang bernama Gus Muhammad Rizki Al-Mubarok Ne'aknila Azka Ni'mah dan Gus Dikri Ar-Rahman Pada suatu hari beliau mendengar adanya sistem belajar cepat membaca Al-Quran bernama Kiroati Berawal dari hal tersebut beliau berinisiatif mengwujudkan dan mencetuskan suatu metode cepat membaca Kitab Kuning Akhirnya terbentuklah nama Am Silati yang bermakna beberapa contoh dari saya Pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan Nuzul Al-Quran beliau sering melakukan mujahadah dan seakan-akan berjumpa dengan Syekh Muhammad Baha'ud bin An-Nak Sabandiyah Syekh Ahmad Mutamakin dan Imam Ibnu Malik dalam keadaan setengah sadar Pagi, siang dan malam beliau didorong untuk menulis oleh beberapa ulama tersebut dan akhirnya pada tanggal 27 Ramadan seluruh isi Amtilati telah terselesaikan dalam bentuk tulisan selama 10 hari dan sampai pada saat ini metode Am Silati telah tersebar di seluruh penjuru Nusantara maupun dunia para santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren Darufala Am Silati berasal dari berbagai daerah di antaranya Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua Tak hanya sampai disitu Romo Kiai Haji Taufikul Hakim masih terus melakukan syiar Amtilati ke berbagai kalangan masyarakat diperkirakan karya Kiai Haji Taufikul Hakim telah mencapai kurang lebih 200 kitab yang membahas tentang akhlak, akidah, tasawuf, dan masih banyak lagi Pada tahun 2020 Romo Kiai Haji Taufikul Hakim telah melaksanakan kunjungan ke beberapa ulama Nusantara yaitu Habib Lutfi dari Pekalongan Habib Sheikh dari Solo Gusbahak dari Rembang Kiai Haji Said Akil Sirot selaku ketua PBNU Profesor Dr. Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal dan masih banyak lagi Selain itu Romo Kiai Haji Taufikul Hakim juga menggelar audiensi ke instansi pemerintah yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri sesuai arahan Kapolri yang mewajibkan seluruh anggota polisi untuk mengaji kitab kuning sebagai langkah untuk menanggulangi krisis moral masyarakat seperti radikalisme, korupsi, dan pergaulan bebas Tujuan dan harapan beliau adalah Syiar Amfilati dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik rakyat maupun pejabat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!